Smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok dalam menunjang aktivitas harian manusia. Tak sedikit juga yang menjadikan smartphone sebagai aksesoris penunjang fashion dan prestis. Namun, pernahkah kalian membayangkan bahwa ada beberapa smartphone yang memang dibuat khusus untuk keperluan fashion dengan banderol harga setara mobil mewah? Di video kali ini, kami akan menyajikan rangkuman 10 ponsel termahal di dunia sepanjang sejarah yang pernah terjual. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 10. Sony Ericsson Black Diamond Dirilis pertama kali pada tahun 2006, smartphone besutan Sony Ericsson dan VIPN yang dikonsep oleh Jaren Goh ini hanya diproduksi sebanyak 5 buah saja. Sony Ericsson Black Diamond termasuk salah satu smartphone tercanggih pada masanya yang kala itu sudah dibekali dengan sistem operasi berbasis Windows. Terdapat juga layar dengan teknologi OLED dan kamera dengan resolusi lensa yang mencapai 4MP. Desain smartphone ini tergolong unik meskipun secara garis besar masih termasuk dalam kategori candy bar yang memang populer pada saat itu. Seluruh bodinya dilapisi dengan kombinasi material titanium dan cermin polikarbonat yang diberi aksen 2 buah berlian pada tombol navigasi dan bagian back covernya. Sony Ericsson Black Diamond dijual pertama kali dengan harga 310.000 USD atau setara dengan 4,4 miliar rupiah. 9. Vertu Signature Cobra Brand yang satu ini rasanya memang sudah identik dengan kemewahan. Terhitung sudah berapa kali Vertu merilis ponsel yang harganya tidak masuk akal. Yang terbaru adalah Vertu Signature Cobra. Ponsel yang dirilis pada tahun 2017 lalu ini hanya diproduksi sebanyak 8 buah saja. Jika dilihat dari jeruannya, hampir tidak ada yang istimewa dari ponsel ini. Layar ponsel ini dibekali dengan TFT LCD berukuran 2 inci dengan resolusi Quad VGA 240 x 320 pixel yang dilapisi dengan kaca safir. Terdapat juga RAM dengan kapasitas 2GB dan storage berkapasitas 16GB yang didukung dengan baterai 1200 mAh. Vertu Signature Cobra memang tidak termasuk dalam kategori smartphone karena belum dibekali dengan sistem operasi. Yang membuat harganya melembung tinggi tentu ada di bagian eksterior. Meskipun desain candy bar-nya tidak terlalu istimewa, kehadiran 439 butir batu rubi dan 2 butir batu zamrut yang menjadi aksen utama ponsel ini jelas memiliki nilai yang sangat tinggi. Tak cukup sampai di situ, metode pengiriman ponsel ini juga tergolong ekstrim. Vertu akan mengirimkan langsung setiap unit yang dibeli menggunakan helikopter. Vertu Signature Cobra pertama kali dijual seharga 360 ribu USD atau setara dengan 5,1 miliar rupiah. 8. Greso Luxor Las Vegas Jackpot Dirilis pertama kali pada tahun 2005, Greso Luxor Las Vegas Jackpot masuk dalam jajaran HP termahal di dunia yang diproduksi di negara Swiss. Datang dengan konsep feature phone, Greso Luxor dibekali dengan layar TFT Quad VGA 320 x 240 pixel dan memori sebesar 30 MB yang ditopang dengan baterai berkapasitas 860 mAh. Terdapat juga kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Greso Luxor Las Vegas Jackpot dibuat menggunakan kombinasi material istimewa seperti kaca safir, aksen berlian berwarna hitam, frame emas seberat 180 gram dan kayu hitam Afrika yang telah berumur lebih dari 200 tahun. Ponsel yang hanya diproduksi sebanyak 3 buah ini dibanderol seharga 1 juta USD atau setara dengan 14 miliar rupiah. 7. Goldfish Le Milion Dirilis pertama kali di Swiss pada tahun 2006, ponsel karya desainer terkenal yang bernama Emanuel Gate ini diberi nama Goldfish Le Milion. Ponsel ini memiliki spesifikasi hardware yang cukup standar seperti layar TFT, kamera 2MP, memori internal sebesar 2GB hingga baterai yang memiliki kapasitas 950 mAh. Layaknya ponsel mewah lainnya, nilai utama Goldfish Le Milion terdapat pada bagian eksteriornya. Sempat memecahkan Guinness World Record sebagai ponsel termahal di dunia pada tahun 2006 lalu, Goldfish Le Milion hadir dengan desain yang sangat unik dengan material pelapis super mewah seperti platinum, emas 18 karat hingga berlian 120 karat. Ponsel yang hanya diproduksi sebanyak 3 buah ini dibanderol seharga 1,3 juta USD atau setara dengan 18,4 miliar rupiah. 6. Diamond Crypto Smartphone Menjadi salah satu penghuni daftar smartphone termahal di dunia, Diamond Crypto karya desainer Peter Allison ini memiliki konsep yang cukup menarik. Di bagian hardware-nya, Diamond Crypto sudah dilengkapi dengan prosesor besutan Motorola, yakni MX21 yang dipadukan dengan sistem operasi Windows CE. Sektor eksterior lagi-lagi menjadi bagian paling mahal dari smartphone ini. Setidaknya terdapat 50 berlian yang 10 diantaranya terdiri dari berlian biru yang sangat langka dan sepuhan rose gold di beberapa bagian. Diamond Crypto dibanderol seharga 1,3 juta USD atau setara dengan 18,4 miliar rupiah. 5. iPhone 3G King Button Pada tahun 2019 lalu, desainer terkenal Peter Allison mengubah sebuah iPhone 3G menjadi salah satu smartphone termahal di dunia dengan sentuhannya di bagian eksterior yang diberi nama iPhone 3G King Button. Mengambil basis Apple iPhone 3G, Peter Allison mengganti sebagian besar material casing smartphone ini menggunakan emas 18 karat, emas putih, dan rose gold. Setiap bagian emas putih ini juga dihiasi dengan 138 potongan berlian dan sebuah berlian besar di bagian tombol home. iPhone 3G King Button dibanderol seharga 1,8 juta USD atau setara dengan 25,7 miliar rupiah. 4. Supreme Gold Strike iPhone 3G 32GB Tidak berselang lama setelah kemunculan iPhone 3G King Button, kali ini desainer Stuart Hooks meluncurkan iPhone super mewah besutannya yang bernama Supreme Gold Strike iPhone 3G 32GB. Membawa basis iPhone 3G, Stuart Hooks menghiasi eksterior sebuah iPhone 3G dengan material emas 22 karat seberat 271 gram dan 53 berlian. Selain itu, tombol utama dihiasi dengan berlian yang sangat langka. Tak cukup sampai di situ, Supreme Gold Strike iPhone 3G 32GB ini juga hadir dalam peti yang diukir dari 1 blok batu granit dan emas kasmir. Serta lapisan interior yang dibuat dari kulit nubak top grain. Supreme Gold Strike iPhone 3G 32GB dibanderol seharga 1,8 juta USD atau setara dengan 25,6 miliar rupiah. 3. iPhone 4S Elite Gold Meneruskan produk iPhone mewah terdahulunya, kali ini Stuart Hooks kembali merilis iPhone 4S Elite Gold pada tahun 2011. Mengambil basis iPhone 4S, Stuart Hooks menghiasi eksterior smartphone ini dengan material rose gold dan 500 butir berlian di sepanjang framenya. Di bagian belakang, material kaca asli iPhone 4S diganti dengan emas 24 karat dan 53 berlian tambahan di bagian logo Apple. Terakhir, di bagian tombol navigasi terdapat material platinum yang dihiasi dengan sebuah berlian besar. iPhone 4S Elite Gold dibanderol seharga 8 juta USD atau setara dengan 113,8 miliar rupiah. 2. iPhone 5 Black Diamond Masih karya dari Stuart Hooks, di tahun berikutnya, desainer papan atas ini kembali melonjorkan iPhone termahal di dunia yang menggunakan iPhone 5 sebagai basisnya, yakni Black Diamond iPhone 5. Secara umum, bodi material smartphone ini dihiasi dengan 3 material utama, yakni emas 24 karat, 600 butir berlian putih, dan sebuah berlian hitam yang terletak di tombol home. Menurut penuturannya, perlu waktu 9 minggu untuk mengembangkan dan menyelesaikan perangkat yang didesain dengan tangan ini. iPhone 5 Black Diamond dibanderol seharga 15,5 juta USD atau setara dengan 220,5 miliar rupiah. 1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond HP termahal di dunia yang pernah dijual hingga saat ini adalah Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Dirilis pada tahun 2014 lalu dengan basis iPhone 6, Falcon Supernova Pink Diamond dilapisi material emas 24 karat dengan sentuhan aksen berlian berwarna merah muda super besar yang menghiasi bagian belakangnya. Terdapat juga berlian putih di bagian tombol navigasi dan lapisan platinum yang berfungsi sebagai proteksi smartphone ini. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond dibanderol seharga 48,5 juta USD atau setara dengan 690 miliar rupiah. Itulah daftar 10 smartphone termahal di dunia sepanjang sejarah yang pernah terjual. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih telah menonton!